ya piyi itu salah satunya masih cukup lah buat makan sama buat head down buat head down kredit jualannya di depan SDIT DPRK oh yang ini gambarnya pelak pelak berarti produk anak sekena anak sekena asli pemuda itu harus kreatif kayak gini jangan mengandalkan korporat-korporat muda dan kreatif masih beri aku tertarik ini kan sepatu biasa nih tapi dikasih roda dulunya sepatu biasa nah dulunya sepatu biasa terus di custom berarti beli ini itu ada ya? ada beli bawah itu ada roda ini bikin campain nih mas? enggak copotan itu dulu tuh kayaknya copotan copotan dari sepatu roda itu mas? oh kayaknya copotan polsek kayaknya copotan orin kan kreatif ini jadi di kudus baru ini ya di kudus ya? kayaknya baru ini kayaknya baru ini berarti ini baru pertama di kudus kalau di Indonesia saya belum tahu jadi misalnya ada yang ingin bikin itu bisa mas? bisa 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 jadi jadi hari ini kita mengagumi 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 seperti hari ini kita berada di sikat miring bersama founder-nya owner owner sikat miring tapi saya harus miring kenapa harus miring kenapa harus miring kenapa sikat miring biar itu sih gampang sikat miring tagline kalau dulu itu terinspirasinya dari dulu ke apa di komen di komen kan ada salah satunya sikat miring terus kita ambil itu sikat miring apa ada kaitannya sama topi miring? ya dalam prosesnya mungkin oh dalam prosesnya ditemani ditemani oh iya iya sikat miring sejak? 2016 2016 oh hampir sama hampir sama apanya sama sama yang hampir sama hahaha iya 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 tapi di bab pencucian sepatu apa istilahnya? cu cleaning cu cleaning di kudus juga baru pertama kali sikat miring atau sudah ada waktu itu? sebelumnya dulu sudah ada oh sudah pernah ada sudah pernah ada cuma gak bertahan lama terus itu apa? lelaki 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 temen itu yang punya dulu ya terus dia tutup itu terus apa setelah izin dulu lah sebab buka terserah apa gitu dan belajar dari temen itu akhirnya? ya sedikit banyak belajar dari itu berarti misalnya pernah berguru atau tidak melalui YouTube dan lain-lain kalau kebanyakan sudah tidak dari YouTube sama ikut itu dulu kan sebelum rame kayak sekarang kan si dokter Tirta Cipeng dulu kan sering ngadain apa kayak workshop-workshop keliling gitu toh tapi di tempat terbuka dulu bayarnya kan larang tuh mas, tidak ikut gitu terus nekat berangkat aja biasanya workshopnya di mall kalau tidak di cafe mana gitu toh terus ngambah-ngambah jajan itu sambil nyatetik sama yang tapi tidak ikut, tidak ada daftar dari luar gitu mas denger kayak nyatetik gitu itu adalah bentuk kreatifitas ya iya iya perjalanan tempat ini juga kreatif ya kalau teman-teman nyebutnya Billy Galvalum ya ini mau tak kira jualan esteh banyak yang ngira gitu wavestore pepper shop gitu tumbas ST sepatu masa uci oke berarti sudah ... 7 tahun bertahan di kancah g succeed persepatuan di kudus iya nah sekarang berarti pemain-pemain-pemain sudah mulai banyak Atau apa ya Yang Pemain yang masih bertahan sampai sekarang pun Juga ada Baru-baru Baru-baru banyak Yang Tetap Hati ini Berusaha Ada sih beberapa ada yang bertahan Ada yang bertahan Tapi yang tidak banyak Kita 2003 ini ada beberapa titik Buka Buka baru tau mas 2003 Eh, 2023 Jalau Perutnya sudah mengakar kemana Ya Kenapa kepikirannya kok Cucu sepatu Padahal kan Misalnya pegaya kantoran Mandur Ayo apa Teknisi Teknisi bidan Kenapa memilih Cuci sepatu Kan saat itu tidak populer Belum banyak Belum banyak Dulu emang itu Pertamanya kan suka Sepatu Suka sama sneakers Terutamanya sneakers Terus Iseng-iseng beli cleaner Dulu kan belum banyak produk cleaner Kayak sekarang Oh, ada yang mana sih Dulu ada Beli Yang lokal itu Pertama kali lokal itu Terus Nyuci sepatu sendiri Terus Teman-teman pada Nitip Nitipnya Kita pukul pakai Pukul pakai gitu Wah, ada duitnya Duitnya Cua Banyak tempat Banyak tempat Banyak tempat Belum ada retailnya Belum ada Bilik galvalumnya Ada ini mulai kapan? 2019 2018 2019 ya Lupa aku Kita 2018 kayaknya Sebelumnya berarti masih muter-muter Iya Masih muter-muter Maksudnya di ruang tamu Tidak mau diam-muter tidur Hehehe Sekarang selanjutnya Ini workshop lah Ini workshop Tapi sekarang sudah banyak yang ambil ke sini Kayak tadi Banyak juga Iya Sudah jarang COD keluar lah ya? Ya masih juga Oh masih? Masih juga Apa Pick up delivery itu masih Ke rumah-rumah Gitu masih Apa-apa? Charizard ya? Kalau Cuma terima di itu Mas sekitaran wilayah Kecamatan Baye sama kota Minimal 2 pasang Oh Oh Ada minimal ordernya Kalau ada Bersambungnya Jangan ngira sirus Iya Minimal 2 Sijirah Rancu-cuk ibarat Iya Hehehe Mataku pedes Hehehe Tidak ngerti Hehehe Tidak ngerti Gitu Gitu Tidak ngerti Karena anakku Hehehe Oh Kau kembali Hehehe Kau kembali Kau kembali Kau kembali Mertua Mertua Akhirnya pengisian Gitu Gitu Itu kan ibaratnya Gitu Kadang Uang tua Mesti gue ising Anak ising Kantoran Bajuan-bajuan-bajuan Ngasih semua Menyakinkan Sosok mertua Ini pekerjaan Nentamamu Bisa dibilang begitu Berarti mata penjahiranmu Sekolah ini kan Iya Nah Kelanjutannya Gitu Hehehe 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 Stigma Kau Pandangan Kau Ya Tetap Awalnya Dulu Tetap Ada Maksudnya Apa Dipada Dari sebelah Mata Dari 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 Soalnya bibit bobot-bobot masuk kabe Hehehe Terutama bobot-bobot Hehehe 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 Bahaya termasuk terima yang panggung Oh iya Oh iya Ternal Hehehe Hehehe Terutama Tetaga-tetaga Sini aja Masih Banyak yang gak tau Ini tempat apa Masih banyak yang gak tau Hehehe 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 Baru bersop Ngerti ini Hehehe Ini ngoronogram yang lewat Hehehe 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 Ya karena mungkin Ternyata ya Hehehe Belum tau bahwa Inci sepatu ini juga Suatu hal yang Menghasilkan Cuan Menghasilkan duit Betul Dan kalau duit kuning bisa Mata pencarian Mata pencarian Mata pencarian Betul Sempet berpikir Mencari mata pencarian Misalnya Mabrik Misalnya ke pabrik Atau kemana Gak pernah sih Mas Tapi Ya paling itu sih Apa Ngembangin Apa yang udah ada Kayak contohnya Ini yang cuci sepatu Nanti dibaringin apa Sama Jualan sepatu Gimana itu Oh Matabak Hehehe Maksudnya terkait dengan sepatu Oh iya Kembang Kembang Hehehe Kembangnya sepatu Oh iya Kan iya Terus 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 yang membuat Pertahanan aku Tetek Jadi sepatunya Itu apa Gempuran Kan Akeh Kalau awam ini Ini gak di kota loh Iya Ini gak di kota Padahal yang baru-baru itu Di kota Di tempat-tempat yang Strategis Itu mantap Mungkin menang juga kampus Bisa jadi Ya bisa jadi Sama bercedak Di sini pabrik juga Oh iya Banyak juga karyawan-karyawan Salah satu pabrik Yang nyuciin di sini juga Oh Ini misalnya buat Mantap Wah aku mantap Jalan ini Iya Ya itu Ya itu Masuk cuanya Hehehe Maksudnya kayak Ya itu salah satunya Masih cukup lah Buat Makan sama buat head down Hehehe 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 Masuk Hehehe Se penting gue ya apa-apa Hehehe 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 Se penting bisa G Hehehe Hehehe Percuma kerja pabrik atau hangout Gak apa-apa Hehehe 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 Usaha ini ya Usaha ini termasuk Yang mau Orang apa sih ini ya Termasuk Usaha yang Kreatif Hehehe Hehehe Pernah di dalam seminar-seminar gitu gak? Hehehe Seminar-seminar Belum sih mas Tapi kalau kayak Suruh ngisi Ada acara Yang berbau tentang sepatu-sepatu Terus Ngisi disitu udah Beberapa kali pernah Kapan yang dibahas? Ya kayak tips-tips Cara ngisi Tips merawat sepatu kayak gitu Merawat Duda takut Takut sama Dalam arti yang Itu kan Yang kamu jual mas Hehehe Tapi kenapa itu Share Itu kan ilmu Itu kan ilmu Itu Yang tak share paling kan Yang dasar-dasar aja Hehehe 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 Kalau lebih lanjutnya Dibawa ke toko aja Hehehe Hehehe Tetap micinya diumbat kira Hehehe 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 Tapi ini semua susah Gampangnya bapak Saya ketemu Hehehe 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 Untuk Untuk Atau sampai sekarang ini Modal modelnya apa? Ada investor apa? Modal sendiri? Dulu jual Vespa Hehehe Hehehe Jual Vespa Ya mau gimana? Soalnya emang Pas ya ada modal Punya Vespa Hehehe 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 Sempat gitu ada ya Ada? Kenapa? Enggak Enggak Maksudnya Nginvest terus dibikinin Di mana Oh Bikinin yang Lebih besar Tapi Gimana ya Lebih senang sendiri Berdikari Ya lebih baik di sini rumah kita sendiri Hehehe Hehehe Pernah Nek pas di janggono pernah enggak Berpikir Aku bakal lihat Beberapa tahun ke depan akan menyesal Hehehe Melewatkan Melewatkan Kesempatan Kan kadang tidak Tidak Apa Nek ini orang-orang yang istilahnya Kapitalis ya Oh Sehingga pokoknya aku di duit Dia caranya ngebengno Adi raja Adi mo Boleh sebuah Belum Kalau Menyesal enggak sih mas Belum Soalnya emang Hehehe Masih itu malu Apa jenisnya Ikuwi pokoknya enak Dewi lah Kalau memang Suatu saat punya modal Buka sendiri Oh Jadi ya temennya Punya modal ya Suatu saat punya modal Buka sendiri Di modal ini Kan aku bukan bapak Eh kan butuhnya modal Oh iya Abisanya modal dari bapak Hahaha Modal dari bapak Hehehe 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 Nek Apa jenisnya Terkait Terkait Sepatu Yang memungkinkan Selain jual sepatu Jual alam kebersihan Jual alam kebersihan Mungkin jual alam kebersihan Barang Apa jasat Maksudnya Maksudnya Oh klingatnya ya Mungkin yang bertuah Jadi Ex-player cleaner sepatu Oke Sudah Dulu sempat Dulu sempat Dulu sempat Nyawampur Hehehe Kacau Terus Managementnya Managementnya Kacau Hehehe Nanya tadi kan Apa istilahnya Orang yang Naruhi istilahnya Invest lah Iya Uang lah Nek ngajak Jual misalnya Ada toko sepatu Atau gimana lah Terus dilatihkan ke sini Cucinya gitu Sudah pernah belum? Kalau kayak gitu belum pernah Belum pernah ya Hmm Mungkin misalkan ada yang sama Yang investasi Orang tercuma Maksudnya oke gitu Hehehe Oke Ternyata ya Hehehe Oh Hehehe Hehehe Cukup sombong Hehehe 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 Sejauh ini tersulit Nyuci sepatu Sehing Bahan atau jenis Seperti apa mas? Beda Orang ya Yaudah gampang ya Beda masih gampang ya Hehehe Kalau yang sulit itu malah Sepatu-sepatu lokal itu Itu wah Timbang sehing Luar Luar-luar yang mahal-mahal Malah sulit yang lokal Karena Bahannya Bahannya Limnya tuh Wagu ya Hehehe Rawan Digosok Banter Siti Ucol gitu lo man Gosok? Oh Lemnya kayak di Apa jenisnya Midsole yang Sama sepatu-sepatu Kalau sekarang kan banyak sepatu-sepatu yang Shopee-shopee itu lo man Wah itu Susah banget malah Pernah nggak tuh jadi ya? Sikat Malam berodol lu say Pernah Pasti pernah Pasti pernah Pelanggan ini Dulu Sempet Itu ya pernah apa Ganti sepatu pelanggan Ya pernah Oh iya? Pernah Nah itu yang Pure kesalahanku ya Itu dulu pas Apa Treatment Wetening upper Mutiin upper Tak kasih Biasanya kan ada Kalau Mutiin upper kan ada Cleanernya sendiri Tak kasih itu Ada bagian di Uppernya itu yang Bahannya kulit Pas tak Cuci pakai kuliner itu kulitnya Brodol Ganti Untungnya punya temen sendiri Jadi Aman lah Masih bisa itu Komunikasinya bisa Tak beli Dulu Berapa ya 300-400 ribu gitu Oh Oh beli Tak beli Ya istilahnya dijolil Apakah itu Kesalahan terekstrim itu Apakah ada yang lebih ekstrim lagi Paling ekstrim itu sih Sejauh ini Oh iya Ada juga Itu Puma Sweat Kalau Puma Sweat Puma Sweat kan uppernya Full Sweat semua Itu dia Unhellowing Mitchell Diputin lagi Itu Pas Sudah malem Kesel Harusnya kan Tak Gara besok tapi Hah sisanya Itu Tak Unhellowing Nyerempet kena Sweatnya Sweatnya Brodol juga Kalau itu Di atas jaitan Yang di atas jaitan Brodol Sweatnya Brodol Wah Serem juga ya Iya Memang sepatu ya Brodol 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 Merempat Sepatu Merempatnya kaget Hehehe Terus pantau Tanggung Nah Nek Jualan ini Jualan apa ya Sepatunya yang biasa ini Itu Kebanyakan titipan sih mas Ya Jadi yang punya Cual titipan Cual titipan Ya Tidak Tidak Enggak 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 Tidak Jadi apa Nyuciin disini Terus mas Minta tolong jualin Bisa Nanti Di Post Di Instagramnya Kalau mau ditaruh disini Bisa Kalau nggak mau di bawa yang punya Ya nggak apa-apa Nanti apa, kontak-kontakan, ya biasanya gitu pertanyaannya, nih, kayak apa sepatu yang dibawa oleh yang punya oh, tapi lewat kamu, ya jualnya, yang jualnya kontaknya, ya, kontaknya oke, oke, berarti setelah ada kontak, lebih di, terus kayak gitu iya, maklar lah, maklar, ya laku nggak? ada yang laku yang mode loh, bagi biasa, nih kebanyakan kalau yang kayak gitu tuh, yang apa murah, yang ramah di kantong di bawah 500 ribu, itu cepat di bawah 500 ribu oh, itu baru? second, second 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 jadi orang nyuciin gitu tuh, mas terus, mas, minta tolong dijualin, bisa oke ya, terus, bisa, ada dua, kalau mau tinggal sini, bisa mau dibawa sebetulnya, bisa, nanti tak foto dulu, nanti tak pos di cekung, gitu tak pikir nyetok, gitu tak pikir nyetok enggak 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 menyetok nggak kayak 일이 ход tak kayak kontak kemarin, bro tua mustahai harga loh tu. iya, betul tengah harga enggak jadi kemarin itu ceritanya dapat link jualnya kartonan kartonan, enggak satuan kartonan, apa karton ada merk-merk lokal besar di Indonesia dan jual kulanya sepertiga harga dia juga keluarnya bisa setengah itu dari mana maksudnya kok bisa sepertiga harga itu kan begitulah nanti di bawah statis ini nanti di kopi di kopi sama Roger ini masuk segmen kopi bukan sih, ini lifestyle kayak kiri keterkaitan lifestyle sepatu keterkaitannya misalnya motor, musik ya ini benar-benar motor, tapi enggak lifestyle juga sih mas lebih kebutuhan juga ya kayak yang pelanggan-pelangganku kan emang kebanyakan karyawan-karyawan pabrik kan emang dia pakai sepatu kan emang buat kebutuhan buat ngantor iya syarat membuka kantornya sepatunan kan gitu ada yang kayak gitu berarti kategori ini enggak spesifik ke lifestyle enggak enggak kenanya juga ada yang apa ya koleksi koleksi sepatu dipakai beberapa kali itu takut kotor cuci iya banyak yang yang paling cuci juga banyak di sepatu yang paling mahal yang tahu kalau cuci ini kisaran dengan kopi sekitar 25-30 jutaan Air Jordan Low yang fragment sama apa sih yang centangnya kualik gitu oh iya oh scott Travis scott iya Travis scott itu pernah terus karo yang brand-brand apa sih jenengnya yang kayak Bottega Veneta Gucci channel itu sering kok ya iya ternyata aku gara-gara sepatu itu tahu ngutusnya sugi-sugi ya ternyata omain mobilnya api-api ya oke ya ternyata gitu dari sepatu harganya sama sama maksudnya dalam artinya gini adanya dibedakan karena tingkat risikonya lebih tinggi sama sama kenapa enggak dibedakan soalnya kebanyakan yang sepatu-sepatu kayak gitu enggak kotor enggak kotornya yang ekstrim ringan-ringan gitu enggak pernah dipakai ujian-ujianan enggak ya enggak pernah bukan orang pabrik enggak dipakai di pabrik selama juta misal 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 kalau harga-harga segitu tadi 230 juta misal ya apa yang mau lakukan wah enggak belum bisa membayar saya sampai gitu tapi apa mesti tak kalau yang mal-mal gitu nyucinya tak sendiriin tak cuci dulu yang apa antriannya tak disikinya lah mestinya dari harus dikhususkan ya dari treatmentnya khusus lah ya sikatnya kan kalau yang pertama itu pertama sikatnya masih belum kecampur sepatu-sepatu yang lain gitu oke 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 lap-lapnya juga kan masih habis dicuci lapnya masih bersih gitu loh gak gitu paling sama tak cek dulu sebelum tak cuci masih tak cek kalau ada yang apa ada yang lecet atau ada yang soleus mulai lepas gitu tak fotoni dulu jadi kalau yang punya tanya lumus dicuci kok gini ya saya dada itu nih apa awalnya awalnya emang udah kayak gini before after ya jaga-jaga gitu soalnya kayak mas judah misal foto kan dia kan pasang darinya mesti udah mahal dulu tapi besar saya mahal nggak mampu nggak usah takut siapnya besar bukan soal foto saya bagus loh iya enggak loh iya karena mahal mas harang jauh mas harang jauh api enggak 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 emang kok aku berpikir gini ya dengan orang percaya ya mengatakan lihat pokoknya kan sesederhana ini tapi kok orang bisa percaya dengan harga sepatu segitu tak cuci kayak sekot miring ya menurutmu menurutmu apa mas saya misal buat iya sih bertahan sampai 7 juta orang kok dengan harga segitu masuknya sekot miring ya saya kira kamu selama ini merasakan memetakan apa yang membuat mereka tidak lari mencari di tempat lain be clean apa gaun-gaunnya sepatu-sepatu itu yang pelanggan-pelanggan lama terutama yang seringnya jadi udah 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 kenal sebelumnya udah sering udah sering terus udah tau lah hasilnya kayak gimana terus emang kalau ada komplain gitu ini kurang bersih mas nanti tak cuci lagi bisa kayak gitu gampang lah kok men mungkin kayak gitu ya nggak saklek lah treatmentnya soal harga tadi gimana soal harganya aku misal aku sepatu telung 10 juta aku cek pari itu berapa? 25 25 25 malah aku targetnya kok murah tenang purah betul ya sepatu kelarang paling murah telung juta aku ngunci ya cepat suger 3 juta pak tapi di luaran lah ada yang masang tarif dengan membedakan harga sepatunya ada ada jadi lebih mahal sekarang ada kalau dikutus yang mengemas sius cleaningnya tuh premium dia nunjukin pakai sabun ini ini harganya lebih mahal emang satu pasangnya berapa 50 60 ribu ada kamu milih kamu dikembang sabun ini enggak sih lebih ke ini loh sabun ini makannya rebuk larang dibuka dia buka dapur ya biar dikasih topping mas tapi yang mengelarang Raja Minar sabun larang sekiling orang kurung terbukti 7 tahun ya adn mungkin mungkin kalau dia membuka apa cleanernya cairan pembersihnya mungkin karena itu sangat-sangat mahal kalau mau beli botolannya jadi pasti orang berpikir oh enggak akan mampu akan berpikir dua kali bukan enggak akan mampu makanya dia berani buka itu kok kebanyakan cleaner-cleaner yang dari luar impor-impor satu botolnya bisa 400-500 ribu 250 mili 250 mili semua ini berarti berapa ini iya iya segitulah itu terus sepi ya disikat terus langsung miring aku juga pernah pakai sabunnya itu dulu pernah nyoba-nyoba pernah hasilnya ya sama aja sih cuma kan mungkin brandnya itu loh jual brandnya tak kira digunyikan asalnya brandnya terus melitir asalnya cairan 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 sepatu termahkan sepatu termurah yang kira-kira sebenarnya bahkan disawangi larang jahsannya bisa juga loh kalau sangat sayang nilai historisnya betul paling kodachi seperti-sepatu kayak gitu oh ya jadi cairan cairan sadal-sadal minishow gitu loh oh minishow bener aku biasa minishow dia punya history bekas dipakai jishow saya mengerti iya bisa jadi nampaknya nampak tilas tukunin tentrem mall tentrem public mall mall tentrem semarang minishow padahal akhirnya sudah minishow menarik menarik ternyata di luar ekspektasi pelanggan ter banyak segmennya saya ingin tas ya mas dalam artian om pabrik om bro apa kemuliahan sini itu paling karyawan pabrik sama mahasiswa mahasiswa kalau rata-rata sekarang paling sedikit 5-10 pasang sehari 30 pasang gak pernah tapi tapi dibatasi sekitar gadap ini maksudnya bener-bener hidonnya rakyatnya rakyatnya 30 pasang ini pirangjam kalau aku gadap sepatu kan seringnya malam jadi jadi hidon hidon dulu esok turun seringnya malam soalnya kan sini kan kalau malam sepi mas siang sore baru nyuci ada yang main gitu kan kepotong-potong di sini gak bisa fokus kalau tak kalkulasi 60 sepatu itu seket wiss omset 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 bayar listrik check cleaner terus perawatan yuk cukup menjanjikan ini gara DKP apa punya karyawan dulu sempet punya karyawan dua kali terus semenjak menikah karyawannya cabut ketoknya tak cekul di sini masih bisa soalnya belum ada kesibukan lain berarti non seo bisa mau pilih karyawan ya bisa sebenarnya cukup menghijurkan bisnisnya pernah gak sampai nolak maksudnya itu bisa overload ya pernah terutama pas kayak Idul Fitri itu wah aku ngeri masa sehari bisa 50 60 pasang omset omset iya iya suang tak hitunginnya itu bukan pesehari mas iya iya selawet atau selawet bisa si jisperapat jisperapat bagus mungkin itu bisa jadi peluang bisnis jadi ini masukkan jadi ketika barangnya mungkin butuhnya sepatu bersih atau sambil bersih wah saya gak mampu beli baru aja sepatu peganti sewanya segini rambah lihat fotonya tapi belum ada ya persewaan sesuatu belum ada iphone kan ada sewa iphone ada untuk mengakomodir skena iya biar diakui dipertemanan apa cacahnom cacahnom ada ada yang sempet rame dulu di twitter aku baca kan itu persewaan iphone sama pespamatic yang sewain oh iya itu ya ada yang nyewain ini kudus sempet juga kalau kudus belum pernah sih belum pernah tahu biar buka apa sewa iphone apaku apa apaku apaku kudus 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 tapi ada kebikiran kak di karyawan ini tetap ada bang sedih berapa sih rotor average sehari ini misalnya masuk iso ngerjaan ini kan tadi sekitar iso maksimal 30 sehari ini kira-kira yang masuk ngeceknya itu berapa rata-rata berapa pasang berapa pasang rata-ratanya ya berarti antara 7 pasang hitung-hitung hitung hitung betul gas patung hitung ganda di wong pengaturan selawih berarti kalau sekarang yang julid dulu gitu ya bener ya TXT dari si julid sikat miring kuat semuanya buka jenisnya sikat miring perjuangan tapi kan bener loh deh yang yang membuat istilahnya orang-orang yang membuka cuci sepatu itu kan mikirnya gitu wah kayaknya bisa wujud tongkrongannya bisa tongkrong jadi berarti masuk berarti ini oke ini gak wah iya 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 kan karena berpikir mesti yang ada tidak tiru tiru caranya tapi rezekinya udah tentu iya iya kalau kepercayaan ya itu karena dia tidak bertalah sih yang salah satunya yang bisa bertahan mungkin itu ya mulai lebih dulu iya ini kan jam-jam goblok soalnya tapi ini caca kudus ya kita bicara kudus itu cukup menggulai sepatu dalam arti sepatu itu menjadi suatu apa ya suatu bukti eksistensi dalam suatu komunitas dalam kumpulan sudah mulai kayak gitu oh sudah mulai sebelumnya tidak terlalu tidak terlalu sudah mulai yang opo larang-larangan sepatu gitu sepatu yang menurutku paling sering paling sering tumuh yang dalam nomen kalau saat ini fence terus konvoyer kayak gitu terus lokal juga sepatu-sepatu lokal juga udah mulai diminati sekarang kayak Ventella Kompas Praterobas ini mereka sudah gak malu ya istilahnya kayak Ventella istilahnya aneh mau ngomong kawin depan sudah itu soalnya aku kan juga itu mas siapa nyuci sepatu lokal dari awal-awal dulu sampai sekarang itu kualitas si sepatu lokal itu sekarang sudah lebih baik dari perbaikan dari yang dulunya outsole mesti wafel sepatu lokal kebanyakan gitu niru wafelnya fence kebanyakan kayak gitu sekarang udah mulai pada bikin siluet sendiri siluet outsole itu bikin itu sendiri kayak gitu terus dari lem-lemnya lokal dulu lemnya mesti go hebret sampai lebet ngaper itu mesti kayak gitu kayak sekarang udah mulai rapi terus banyak juga apa punya teknologi-teknologi terbaru itu loh kayak sepatu-sepatu yang ada sepatu running ada sepatu ya kayak gitu ortus ya ortus yang baru rame kan kanki 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 itu harganya murah tapi kualitasnya bagus gitu gimana aku ada kanki jujur aku ada sepatu shopee sekilas iya aku belum pernah dulu apa asli kanki aku kan belum pernah nyuci sih sepatu kanki kalau ortus saya itu sudah sekarang saya saya tahu saya enak enak rekomendasi sepatu emm sepatu 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 rekomendasi sepatu sepatu harga 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 tergantung kebutuhan mau dibuat apa dulu apa bisa man kalau buat nongkrong buat nongkrong gitu ya kalau lokal bisa kompas atau ventella itu bagus sepatu juga bagus kalau dengan harganya mirip-mirip ya harga mirip-mirip sekitar berapa sih sekarang 250-300an kompas larang deh maxing baru-baru mahal emang geringan lah oh yang lawas-lawas yang kompas-kompas yang basic yang lawas .com ya apa yang ini kamu akan tekan aku kemas kemas.com oh portal berita kalau pilihan dua kompas apa ventella saya pilih seperti ini misalnya kamu ini kompas keventella berat 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 aku orang ngomong api kan prefer mana ya prefer mana ini dari segi apa kan mesti ada alasan ya lebih keventella sih mah karena enggak waduh iya keventella soalnya sekarang itu ya berkembangannya cukup bagus dari bahannya terus lem-lema silhouetnya itu enggak yang diplak banget kalau yang baru-baru kalau yang dulu kan emang copy paste aku pakai ventella lima tahun kita pakai kerja tiap hari lem nggak jebol masuk oke loh iya karena apa berikan gede yang kawet 5 tahun kalah malah kainnya yang sobek papernya malah kainnya yang bodoh kainnya sobek kayak fans berarti kayak apa onverse onverse kayak ini yang kawet tapi kawet banget memang dan cukup nyaman dan tidak eman-eman ketika nekuk-nekuk iya enggak nunggu rd dan dulu dikuk-nekuk emang-emang copo copo iya kan sekian pabrik iya 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 enggak melayani servis juga enggak 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 ya mas cuma bisa cleaning sama repaint 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 aja itu baru yang canvas sama sweat yang kulit belum bisa si repaint itu berarti di cat tulang mengembalikan ke warna aslinya iya apa berubah sama sekali ke warna asli bisa kalau berubah bisanya ke warna terang ke gelap kalau warna gelap ke terang enggak bisa enggak bisa kalah mesti catnya hmm kayak semacam winter berarti ya lebuh-lebuh karena ini lebuh beriksi oke oke harap dekat warna pasti pasti sepatu sepatu mau ya pilih mana pilih mana coba mas oke tekan di sepatu mau ya pilih mana apa kompas pilih mana pilih mana sekarang ini mau ventela apa kompas twitter apa twitter twitter sih tetap twitter kenapa di twitter gak ada buket masih punya massa masif iya, masih banget, terhitungannya Indy Indy Rival segala berita itu pertama mesti Twitter iya sih kedua tiktok sekarang yang berpikirin apa? viral-viral-viral-viral-viral-viral maksudnya gini kan mungkin akhirnya ngelatah lagi cacah-cacah ada sesuatu yang baru lah, apapun itu, aplikasi apa-apa ini aku yang ngamatin di sekitarmu, ya aku yang enggak? ada seskena anak-anak muda dikutus mesti kayak gitu sih, apalagi dikutus ya agronosnya baru mesti rame, wakah tapi rasuri ya biasanya kayak gitu enggak istiqomah berarti, anu deh ini aku memang mati mungkin sejak 2016 lah ingin saya ini bedanya apa, cacah-canom saya yang tak ngerti ini tambah tua iya sih iya sih iya sih apa sih? apa sih mas ya? sekarang udah jarang nongkrong-nongkrong jadi agak kurang sejak tutup itu? bukan? ini sejak tutup buat esok nongkrong-nongkrong kerja tidak punya teman akhirnya apakah cacah-canom masih 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 pada generasi yang butuh pengakuan aku belum ngerti butuh validasi masih 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 banget nah termasuk trend-trend ikilah bukan pada sepatu ya membuat usaha sendiri di sekitarmu trend kerja formalnya harus mulai menurun mereka lebih senang mencoba walaupun mungkin belum sukses tapi mereka tidak menggabung apa tidak menggabung apa ya di lain-lain teman-temanku itu juga sih ya kebanyakan para pelaku usaha kreatif-kreatif kayak gitu ya ya itu mungkin ada agak nurun yang apa pengen kerja yang formal itu mungkin ini circle kutu ya mas soalnya teman-temanku kebanyakan yang menjawabkan ini sampai kita kan tidak sebut merek belum berarti belum menggunakan belum pada faktanya seperti itu belum ada ini yang ini yang ini yang mereka pun kan sebenarnya berarti orang jaga seperti yang tidak menggabung tidak juga lebih senang berjuang sendiri pangok 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 pangk pangk ambil kemapanan ambil kemapanan ya berarti kan cacang-cacang sekarang pun ya terus apa ya punya kesadaran seorang orang yang ada di pabrikan mengajarannya mereka punya apa yang tidak bisa sate atau apa kayak contohnya ini punya teman salah satu punya teman ini ya juga ini mau dibuka produk sendiri produk sendiri bikin sendiri juga nah ini cuci sepatu bisa umum ya bisa bisa umum kalau kamu usaha kreatif apa yang menurutmu paling aneh dan tidak paling aneh lah rumah dani rumah dani terus paling pentir usaha tidak masuk apa ya ini ini zaman aku melihat buka usaha cuci sepatu terus mikir gendeng mungkin karena kita generasi pabrik untuk mulai sesuatu hal yang menurut apa yang harus sepatu mikirnya tapi ini generasiku kan berbeda kalau aku lebih ke teman-teman yang bergerak di apa kayak desain kreatif kayak gitu loh desain-desain itu kan bukan ini orang yang mengerti orang yang menjahat orang yang menjahat orang yang menjahat boom boom kalau orang zaman biar ini mesti mengutu lagi mesti ya nanti kalau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ada tapi tidak banyak yang seperti itu sekarang kan buahnya karena kebutuhan untuk grafis juga semakin banyak iya semakin meningkat tapi masih lumrah dodolan skill gambar itu masih lumrah dan itu yang aneh aneh apa ya mas? ini kan dodolan sepatu ya dodolan insol misalnya hehehe dodolan lumrah hehehe seh apa ya? jajalah nah juicy juicy hehehe kalau ngomong korea ah juicy hehehe 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 grady 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 bersih hehehe ini harus memiliki enak harganya kisaran 45 sampai 60 ribu apa ya? hehehe satu pen dimana deh buka ED? ini di depan SDIT karena ini ini ya? vateran? iya jalan vateran iya depannya berarti? depannya springnya depannya springnya depannya springnya hmm hmm si urung ke Jawa betul urung ke Jawa itu urung ke Jawa karena ini naik itu loh iya tapi tapi itu mau kan teponnya jam biar mau ya? jam 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 5 jam 5 jam 5 jam 5 iya jam biar pecah pecah yang itu apa? dosido tadi apa? dosido tadi apa? hahaha hahaha jadi itu apa orang? kira-kira pisa-pisa yang mahyong itu kan hahaha dosido pikir itu dinadu ya Pak hahaha dinadu hahaha keren hmm sponsor ya Pak eh sponsori hehehe eh sponsori oleh genadi dan permen hahah ya apa ya ya apa ya hahah hahah ya apa ya yang ini mungkin apa jahsa jahsa apa menyeka air mata apa jahsa dia memberi pelukan memberi pelukan untuk yang sedih gitu apa ya belum ada, belum ada, belum ada, belum ada, masih rata-rata aja yang ada sih udah umum lah ya iya umum eh kalau tuang-tuang keliling ada nggak? betong nggak ada, nggak ada masih ke panggilan ada hmm, panggilan ada, iya, iya, iya keliling itu juga generasi lawas ya iya, sistemnya ada sosmed ya, iya muka ada iya sih lebih efisien iya kan bisa dianudih, termasuk belum ada modifikasi sepatu seperti ini, disini kalau di Kudus belum pernah tau ya mas ini temanku bikinnya di, oh nih Jakarta kayak ya orang Jakarta oh bukan sini ya? bukan oh emang sering bikin custom-custom sepatu kayak gini nonton dibikin, apa, roller, apa jenis roller skate roller skate sama, kadang dikasih apa mas yang gue sepeda ilo mas oh, plate plate ada gitu juga lho, ini sih, ultra cushion lagi iya, itu yang Skate Head Pro padahal nih dari luar, tapaknya hampir sama ya iya tapi ternyata beda di serinya oh dan mikir gaunnya kaca ada ya lumayan pakai vibranium 1,3-an masak iya, sekarang segitu oh iya, itu sepatu dari kita apa, secara sudah iya, sepatunya dari kita kirim kirim sana oh dia nyediain ini aja yang nyediain siapa? ada yang tukang custom itu bengkel custom sepatunya dia nyediain ini, ininya apa bawahannya, rodonin tapi ada jual ini ga sih? jual ini serpat ya? enggak, ini tuk bawahnya tuk kayaknya ada sih mah ada ada ini kan cuma dalamnya plat stand di sini iya, ada mantium bisa lah ya bisa anak teknik bisa lah ya bisa bisa kita bikin yang dua tak nanti ya hehehe sama jadi saya bisa jadi saya bisa satu klit aku wihihi mungkin hampir sama ya kalau yang tiba sakit tetap galirnya dikasih iya karena harus ada tumpuan iya harus ada tumpuan agak mau melayat terkarat klitnya apa sih? klitnya itu pengunci di pedal oh, tak pernah klitnya hehehe hehehe gua, gua tanampar hehehe dikipu kebingung hehehe iya kan saya ngerti aku sengkui-sengkui hehehe Dih, bisa bedanya gak Dih? fans asli ya, fans kami kalau fans berusaha lagi bisa soalnya kan seringnya medal-nya kan fans emang hmm nyucinya kebanyakan kan sini kan, anak-anak sini kan fans converse kayak gitu bisa bisa Dih ini kok suat ya Dih ya? eh kok suat tau-tau-tau dalamnya lembut gitu iya lembut iya kalau yang seri pro gitu mah apa ya? hehehe nggak kulit oh, kalau ada kulit kalau kamu beli kulit pecah-pecah iya, enggak penyakitnya fans gitu semua oh yang fans klasiknya ooo panas dalam kuman ya gampang pecah-pecah kulit tapi kalau Sintai itu retak-retak Oscar ya orang itu jatuh Nimo Oscar Nimo Sintai Sintai gokil ciamik nge-rengin apa? tadi kan misalnya karena aku tidak berperiksa belum mungkin belum jadi enggak tahu loh kok belum? sudah loh ya oh yudin itu loh eh betul ya jangan hehehe 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 biasanya kan orang mungkin butuh peserta pandangnya misalnya kayak bengkel itu kan biasanya yang bener-bener bener-bener nol dia belajarnya ke PLK kan belajar apa terus potong rambut belajar ke PLK mungkin juga di PLK itu dikasih sangu juga untuk membuka usaha dan gitu secara modal eh modal tapi tadi Mas Sade bilang circle-nya Mas Sade banyak sih yang bermira usaha iya bermira usaha dan bahkan tidak menyentuh hal-hal seperti PLK dan lain-lain iya hal-hal caranya seperti gimana Mas? untuk praktis caranya gimana caranya kalau teman-teman tuh kebanyakan ikut di kayak aku mau buka coffee shop gitu ya dia kerja di coffee shop dulu oke kayak gitu terus caranya Pak Margan iya learning by the way menyerah ilmunya tapi setnya hehehe apakah pemiliknya itu terbuka untuk hal seperti itu? hehehe itu biar buka saya hehehe 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 yuk hehehe ya banyak cara lah iya banyak cara lah intinya banyak cara yang enggak gitu terus ada yang apa ikut iya kayak pelatihan-pelatihan kayak gitu dulu biar punya dasar lah nanti ini pizza ini bener dulu lulusan SMK Tata Boga atau enggak enggak ini dulu awalnya beli resep mas oh oke terus dikembangin sendiri dikembangin sendiri oh beli resep beli resep hmm beli resep bisa lah ya ada bisa bisa lah berarti aku mau mas kalau aku yang dodolan yang gak umum dodol resep oh iya ada oh iya kalau jendekan pengen beli kopi shop tapi gak punya dasar nih kopi temenku ada yang nyediain oh iya jual resep oh iya oh iya akhirnya kecepat oh iya oh iya yang jual resep itu ada untuk pemicu dia iya iya nah tapi itu nek oh iya apakah apakah selalu jadi jaminan bahwa itu hasilnya oke atau ada maksudnya ada apa tetap resep ini ini pasti enak ada jaminan gitu enggak atau ada pendampingan saat saat butuh diprakteknya enggak tetap butuh itu dulu ya mungkin ada ngasih contoh ya hmm ngasih contoh dulu iya diajarin sih training lah hasilnya ada trainingnya tetap ada trainingnya iya kan gak mungkin ngasih resep nyoh pokoknya gak kayak resep ini coba-cobaan kok hasilnya ya suka-suka kan gak mungkin rata-rata yang beli resep itu kan biasanya kayak franchise itu dari nanti istilahnya kayak ya enggak melulu franchise itu harusnya bahkan apa ayam geprek itu itu juga seperti itu juga disupporti oh sambling ini-ini-ini ya diajari juga kalau itu pure cuma resep aja brandnya enggak franchise itu ada yang di lock ya ada yang di kunci sama sekali kayak tepung biasanya enggak ngerti yang tepung tetap sepul dari mereka sampai gini rotis dari mereka di repack lagi di repack enggak tahu disini tapi ini intersep ini berarti terbuka semuanya terbuka terbuka sampai ada yang apa kayak ngitung ke apa nih ya mas berarti kayak HBP-nya sekalian itu ada ada per apa mempermenuhi buat apa komponen apa yang gredi ini ini-ini nanti dihitungnya per sampai di breakdown kayak gitu itu ada 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 temanku yang jual itu jasa itu kudus juga iya kudus oh kokil ya oh aneh ya nah resep mungkin misalkan resep kopi atau makanan 1 resep bisa dihargai berapa wah kurang tahu kalau ada belum pernah ada yang model beli putus gitu ada yang model apa kayak kalau bagi hasil ya lebih ke bagi hasil jadi tiap resepnya itu kejual dia kena ada berapa persen buat dia atau dia tetap harus mendampingi juga iya mendampingi selama resep itu masih dipakai mungkin gitu ya nah tapi selama pekerjaan atau apapun aktivitas itu ada ilmu yang zaman sekolah atau zaman kuliah ini bonggur tetap sedikit banyak ada apa kemiringan sikat dikuratnya fraksi-fraksi penetrasinya itu sih lebih ke pendidikan ke warga negara 0,8 0,8 pendidikan ke warga negara iya sih iya kan orang orang ini kan lebih iya 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 penting itu penting saya kepikiran jujur aku dulu mau ngomong saya ini ingin sekolahnya apa ada dini apa sekolahnya apa ada dini apa ya di era aku banyak ya bukan banyak ada tapi tidak banyak itu pun cukup membagongkan sekolah STM elektro kerjanya ini perhutani senso iya kita iya iya tapi kan gelar perhutani bayangannya kan hubungannya kalau tanduran ada polisi hutan bisa bisa jadi ya pada akhirnya kan anak muda sekarang itu sangat kreatif dalam mereka bertahan hidup seperti itu mungkin karena semakin gampangnya mendapatkan informasi ya kayak contohnya apa belajar sesuatu itu tidak perlu yang ke kayak tadi BLK itu gak perlu dia bisa belajar sendiri mungkin lewat YouTube atau lewat yang lain justru malah kalau dilembagakan malah ke orang ngano ya untuk orang-orang saat ini untuk pemuda-pemuda sesuatu dilembagakan atau diformilkan malah berkesan kaku malah tidak nyaman tidak suka yang formil-formil oke mungkin itu kata-kata hari ini sebagai penutup perjumpaan kita walau perjumpaan kita kalau ramai juta dua pada ini sebenarnya masih banyak tapi karena memori yang harus memisahkan kesimpulan bisa belajar dari mana saja dan jangan dilembagakan jadi formil ke Rabena mending beli resep langsung aja buat apa karena mereka kebanyakan itu belajarnya mundur untuk kebanyakan hebatnya baru di tapi hidup sebenarnya seperti itu reverse engineering kita ada masalah baru kita belajar penjelasan seperti apa luar besok oke besok oke nanti kita tambahkan di di youtube tidak ada instagram sama tiktok paling oke sampai ketemu di part 2